Bapak-Ibu sekalian, Rahimani wa Rahimakumullah Kalimat La ilaha illallah Seringkali diterjemahkan Tidak ada Tuhan selain Allah Coba Panjenengan tanya kepada Saudara-saudara kita di luar sana ya Di luar sana, coba dites Pak, Panjenengan sakit Baca La ilaha illallah Oh sakit, La ilaha illallah Artinya apa Pak? Saya yakin jawabannya Tidak ada Tuhan selain Allah Banyak lagi Maksudnya Panjenengan tidak ada Tuhan selain Allah Itu apa? Pasti, pasti jawabannya adalah Tidak ada pencipta langit Tidak ada pencipta bumi Tidak ada yang memberikan rezeki Tidak ada yang bisa menghidupkan Dan yang mematikan Kecuali Allah Kalau cuma sebatas itu pemahaman la ilaha illallahnya Apa bedanya dengan orang kafir Quresh dulu Yang diperangi oleh Nabi Salallahu salam Berarti belum paham makna La ilaha illallah Sekarang saya La ilaha illallah Wajah-hubu La-shari-kah Wa-ash-hubu An-na-muh-ham-madan Ad-mu-hum Wa-as-hulum Ya Ayuh-ha-lad-dien A-man-u-tah-u-lah Hattah-u-tah-im Wala-ta-muk-un-na- Wa-at-um-muslimun Amma-bah Fa-inna as-daqal hadis Kitabullah Wa khayral hadiy Hadiy Muhammadin Sallallahu alayhi wasallam Wa sharral umuri Mahdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'a Wa kulla bid'atin dhalalah Wa kulla dhalalatin finnar Ikhwan wa akhawati fillah Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah Jama'at Salat Maghrib Masjid Darussalam Yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Darussalam Yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini Selain rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala karunia ni'mat Yang telah Allah berikan kepada kita Baik itu ni'mat iman Ni'mat islam Ni'mat diberikannya kita hidayah taufiq Sehingga kita mampu membedakan Mana yang hak Mana yang batil Mana yang taufiq Mana yang syirik Mana itu yang sunnah Mana itu yang bid'ah Semua itu adalah karena hidayah Yang Allah berikan kepada kita Bahkan kita tidak akan pernah mampu melaksanakan berbagai macam amal-amal ibadah Jika bukan karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Selain ni'mat hidayah Allah juga memberikan kepada kita ni'mat sehat Ni'mat diberikannya kita kemudahan Dan kesempatan untuk melakukan amalan-amalan ketaatan khususnya yang kita lakukan pada malam hari ini Diawali dengan sholat maghrib berjamaah Dilanjutkan dengan ta'ala bula ilmi Dan berakhir dengan melaksanakan sholat isya Yang dilakukan secara berjamaah pula Semoga rangkaian amal ibadah Yang kita lakukan pada malam hari ini Semuanya tercatat di sisi Allah Sebagai amalan yang diterima dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lebih dari itu bapak ibu sekalian Tentunya kita semua berdoa kepada Allah Semoga kita digolongkan oleh Allah Kedalam hamba-hambanya Yang nabi sebutkan di dalam hadith Yang diriwayatkan oleh imam muslim Dimana nabi sallallahu alaihi wasallam Berkata kepada para sohabat-sohabatnya Maukah kalian aku tunjukkan Suatu amal Yang dapat menghapus dosa kesalahan Dan mengangkat derajat di sisi Allah Kelak di yaumil kiamat Maka mereka para sohabat berkata Mereka berkata Tentu kami mau ya Rasulullah Apakah itu amal yang bisa menghapus dosa Kesalahan Dan mengangkat derajat di sisi Allah Maka nabi sallallahu alaihi wasallam Menjawab dengan tiga jawaban Ada tiga amalan yang bisa melunturkan dosa Dan mengangkat derajat Yang pertama kata nabi Isbahul wudu'i alal makarih Menyempurnakan wudu' Atau berwudu' di kondisi yang sulit Berwudu' pada kondisi yang sulit Misalnya Berwudu' di musim dingin Yang semestinya dia diperbolehkan dengan tayammum Tetapi dia tetap menggunakan air wudu' Atau berwudu' di saat kita sakit Dimana apabila kita terkena air Maka akan menghambat proses penjembuan Sakit kita Tetapi kita tidak memilih tayammum Sekalipun kalau kita memilih tayammum Itu dibenarkan oleh syariat Tetapi tetap memilih air wudu' Maka itulah yang dimaksud dengan Berwudu' pada kondisi yang sulit Yang kedua amalannya Yang bisa melunturkan dosa kesalahan Dan mengangkat derajat Yaitu Wa kasratul khutaw ilal masajid Memperbanyak langkah menuju masjid Untuk sholat berjamaah Untuk menuntut ilmu Untuk melakukan berbagai macam ritual ibadah Ke masjid Melangkahkan kaki ke masjid Seperti yang Panjenengan lakukan pada malam hari ini Dan yang ketiga adalah Amalan yang dapat menghapus dosa Mengangkat derajat Nabi melanjutkan sabdanya Wanti dorus sholati Ba'das sholat Menunggu sholat setelah sholat Menunggu sholat isya Setelah sholat maghrib Seperti yang Panjenengan lakukan malam hari ini Menunggu diantara dua waktu sholat fardhu Terutama dua sholat fardhu Yang waktunya berdekatan Maka inilah amalan-amalan Yang bisa melunturkan dosa Dan mengangkat derajat Semoga kita semua yang hadir Di majlis ini Termasuk hamba-hamba Allah Yang Nabi sebutkan dalam hadis tersebut Bapak ibu kaum muslimin dan muslima Rahimani wa rahimakumullah Malam hari ini Kita akan lanjutkan pembahasan kita Beberapa kali pertemuan saya udhur Sehingga materi kita Masih berbicara Yaitu kitab Atau buku yang ditulis oleh Ustaz Duna Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala Buku yang berjudul Syarah Rukun Islam Penjelasan tentang Rukun Islam Dan kita masih berada Di awal-awal pembahasan Kita masih berada pada Rukun Islam yang pertama Itu pun baru tentang La ilaha illallah Kita belum menyentuh Muhammad Rasulullah Belum Terakhir menurut catatan saya Kajian kita masih berada pada Bab Keutamaan Makna Rukun Dan syarat Kalimat La ilaha illallah Berarti ada empat Bapak ibu yang akan kita bahas Yang pertama Keutamaan Yang kedua Makna Yang ketiga Rukun Yang keempat Syarat Kalimat La ilaha illallah Keutamaan La ilaha illallah Makna La ilaha illallah Rukunnya La ilaha illallah Dan Syaratnya Kalimat La ilaha illallah Terakhir Terakhir pertemuan kita Bulan yang lalu Kalau tidak salah Atau dua bulan yang lalu Mungkin ya Syarat Sudah Menjelaskan Secara Tuntas Keutamaan Kalimat La ilaha illallah Dua belas Keutamaan Sudah saya Sampaikan Semuanya Berarti Malam hari ini Kita akan Memasuki Yang nomor Dua Makna La ilaha illallah Apa sih Yang dimaksud Dengan La ilaha illallah Bapak ibu Diakui Ataupun tidak Sadar Ataupun tidak Kita Mengucapkan Kalimat La ilaha illallah Ini Setiap hari Sangatlah banyak 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 sekali Di antaranya ya Kalau kita Mau rinci ini Ketika Kita Salat Lima Waktu Membaca Kalimat La ilaha illallah Saat Tahiat At-tahiatul Mubarakatus Dan seterusnya Sampai pada Kalimat Assalamualaika Atau Assalamuala Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaina Waalaibadillahi Salihin Karena ada Perbedaan Bapak ibu Kalau Nabi masih hidup Maka bacaannya Assalamualaika Ayuhan Nabi Tetapi Karena beliau Telah wafat Nabi sendiri Ketika ditanya Oleh para Sohabat Bagaimana Jika engkau Wafat Apa yang harus Kami baca Ketika anda Masih hidup Kami mengucapkan Assalamualaika Ayuhan Nabi Sedangkan Anda Kalau wafat Yang kami baca Apa Maka Nabi Mengajarkan Assalamualaika Assalamualaika Jadi bukan Assalamualaika Tetapi Assalamualaika Assalamualaika Itu Kalau orangnya Masih hidup Bapak ibu Assalamualaika 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 Baru Ashadu Al-la-ilaha Ilallah Kalimah Tauhid La-ilaha Solat Lima Waktu Tahiat Baca La-ilaha Itu Baru Solat Fardhu Belum Solat Sunnah Qobliya Bakdiyah Belum Belum Tahajudnya Belum Witirnya Pasti Membaca La-ilaha Terutama Ketika Tahiat Tashahud Belum Tahiatul Masjidnya Belum Solat Duhanya Banyak Belum Ditambah Menirukan Muadzin Ashadu Al-la-ilaha Ilallah Ashadu Al-la-ilaha Ilallah Terakhir La-ilaha Ilallah Kita yang Dengar La-ilaha Ilallah Belum Itu Belum Lagi Ikomah Karena Ikomah Itu Statusnya Sama Seperti Adan Sebab Nabi Pernah Mengatakan Dalam Hadis Abu Daud Di Antara Dua Adan Ada Solat Sunnah Lihat Kata-kata Nabi Antara Dua Adan Ada Solat Sunnah Maksudnya Antara Dua Adan Antara Adan Dan Ikomah Nabi Menyebut Ikomah Sama Dengan Adan Maksudnya Ustaz Ikomah Itu Disamakan Dengan Adan Maksudnya Apa Kita Yang Mendengar Juga Menirukan Makanya Kalau Ikomah Ketika Ada Yang Ikomah Allahuakbar Allahuakbar Maka Dalam hati Kita Boleh Atau Mengucapkan Allahuakbar Seperti Adan Begitu Apa Ini Yang Ikomah Tersebut Mengucapkan La Ilaha Ilallah Kita Boleh Mengucapkan La Ilaha Ilallah Karena Statusnya Sama Dengan Adan Ikomah Disebut Oleh Nabi Adan Berarti Kalau Begitu Banyak Sekali Kita Mengucapkan Kalimat La Ilaha Ilallah Belum Lagi Ditambah Zikir Pagi Zikir Petang La Ilaha Ilallah Wahdahu La Sharikala Lahul Mulku Dan Seterusnya Seratus Kali Loh Banyak Sekali Tapi Maaf Sayang Beribu Sayang Ternyata Tidak Sedikit Di antara Kau Muslimin Yang Tidak Paham Makna La Ilaha Ilallah Dia Hafal Dia Bisa Mengucapkannya Tetapi Makna Yang Terkandung Di Dalamnya Gak Paham Bapak Ibu Sekalian Mohon Maaf Ini Mohon Maaf Tidak Ada Maksud Lain Orang Orang Kafir Quresh Di zaman Nabi Sallallahu Mereka Mereka Susah Mengucapkan Kalimat La Ilaha Ilallah Ternyata Mereka Jauh Lebih Paham Daripada Kita Mereka Tau Konsekuensi Orang Kalau Ucapkan La Ilaha Ilallah Makanya Susah Abu Talib Saja Mati Kafir Sekalipun Telinganya Dibisikkan Oleh Nabi La Ilaha Ilallah Dan Dijamin Oleh Nabi Kalimatan Asyadulakabiyahindallah Satu kalimat Yang aku Keponakanmu Akan membela Paman Nanti di hari Kiamat Tetap Nggak mau Kenapa Karena dia Tahu Resikonya Konsekuensi Ngucapkan Itu Kita Yang tiabari La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Tapi Nggak Paham Mereka Paham Konsekuensinya Kalau Begitu Apa Maknanya Ya La Ilaha Ilallah Itu Nah Ini Yang Harus Kita Dudukkan Yang Akan Kami Jelaskan Yaitu Makna Kalimat La Ilaha Ilallah Bapak Ibu Sekalian Rahimani War Rahimakum Allah Kalimat La Ilaha Ilallah Seringkali Diterjemahkan Tidak Ada Tuhan Selain Allah Coba Panjenengan Tanya Kepada Saudara-saudara Kita Di luar sana Di luar sana Coba Dites Pak Panjenengan Saget Baca La Ilaha Ilallah Artinya Apa Saya yakin Jawabannya Tidak ada Tuhan Selain Allah Tanya Lagi Maksudnya Panjenengan Tidak ada Tuhan Selain Allah Itu Apa Pasti Jawabannya Adalah Tidak ada Pencipta Langit Tidak ada Pencipta Bumi Tidak ada Yang memberikan Rezki Tidak ada Yang bisa Menghidupkan Dan yang Mematikan Kecuali Allah Kalau Cuman Sebatas Itu Pemahaman La Ilaha Ilallah Apa Bedanya Dengan Orang Kafir Quresh Dulu Yang Diperangi Oleh Nabi Sallallahu Sallam Berarti Belum Paham Makna La Ilaha Ilallah Sekarang Saya akan Tunjukkan La Ilaha Ilallah Itu Maknanya Bukan Tidak ada Tuhan Selain Allah Bukan Tetapi Makna Yang Benar Kalimat La Ilaha Ilallah Itu Adalah Saya bahasa Arabkan Dulu Nanti Terjemahannya Makna Yang Benar Kalimat La Ilaha Ilallah Itu Adalah La Ma Budha Bi Hakkin Ilallah Yaitu Yang Benar Dalam Bahasa Arab La Ma Budha Bi Hakkin Ilallah Apa Itu Artinya Tidak Ada Sesembahan Yang Berhak Untuk Diibadai Dengan Benar Ibadanya Benar Bukan Ibadah Yang Salah Saya Ulang Tidak Ada Sesembahan Yang Berhak Untuk Diibadai Dengan Benar Ada Kata Bihak Dengan Benar Ilallah Kecuali Allah Orang Kalau Paham Ini Makanya Benar Kalau Gitu Abu Jahal Susah Masuk Islam Karena Dia Tahu Resikonya Dia Bakal Ninggalkan Berhala Dia Bakal Ninggalkan Sesembahan Sesembahan Yang Lain Paham Dia La Ma Budha Bi Hakkin Ilallah Tidak Ada Sesembahan Yang Berhak Untuk Diibadai Dengan Benar Kecuali Allah Pak Bu Definisi Ini Ada Dalam Al-Quran Ayo Kita Dengarkan Al-Qurannya Definisi Yang Kami Sebutkan Tadi Itu Ada Dalam Al-Quran Di Dalam Al-Quran Surat Nomor 22 Bapak Ibu Surat Nomor 22 Itu Surat Apa Bapak Ibu Al-Hajj Ayat Ayat 62 Surat Nomor 22 Ayat 62 Allah Ta'ala Berfir Dengarkan Baik-baik Terjemahannya Silahkan Kuasa Allah Yang demikan Itu Adalah Karena Sesungguhnya Allah Dialah Rob yang Hak Nah Allah adalah Yaitu Rob yang Hak Ilah yang Hak Dan Dan Sesungguhnya Apa saja yang mereka Seru selain dari Allah Semua yang mereka Seru selain Allah Semua yang mereka Ibadai selain Allah Itulah Itulah yang Batil Makanya benar Definisinya Lama Buddha Bihaqin Ilallah Tidak ada Sesembahan Yang berhak Untuk Diibadai Dengan benar Kecuali Allah Berdasarkan Ayat ini Al-Hajj Ayat 62 Bapak Ibu Sekalian Rahimani Warahimakum Allah Sekarang Saya akan Tunjukkan Kepada Bapak Ibu Sekalian Rinciannya Rinciannya Ada pun Sesembahan Selain Allah Maaf Ini ya Sesembahan Selain Allah Misalnya Yaitu Semua Sesembahan Yang disembah Oleh manusia Seperti Jin Kan ada Orang itu Mintanya Bukan minta Sama Allah Mintanya Itu minta Kepada Jin Ya Maka yang Seperti ini Serik Bapak Ibu Termasuk Juga Minta Kepada Nabi Menyembah Nabi Nanti Tak tunjukkan Dalil-dalilnya Ada yang Menyembah Jin Minta Kepada Jin Menjadikan Jin Itu Sebagai Wasilah Perantaranya Ada Juga Yang Menyembah Nabi Ada Yang Menyembah Matahari Kayak orang Jepang Kan Menyembah Matahari Agamanya Sinto Menyembah Matahari Ada Yang Menyembah Bulan Ada Juga Yang Menyembah Kubur Minta Kepada Orang-orang Soleh Yang Telah Wafat Mengkultuskan Kuburan Sampai Pada Tingkat Keyakinan Wali-wali Orang-orang Soleh Yang Telah Wafat Itu Bisa Memberikan Manfaat Menolak Mudorot Hanya Ini Sesembahan Terus Kemudian Pohon Yang Dikeramatkan Ada Lagi Berhala Semua Itu Sesembahan Yang Batil Saya Tunjukkan Satu Persatu Dari Yang Tadi Saya Sebutkan Pertama Jin Yang Kedua Nabi Yang Ketiga Matahari Dan Bulan Yang Ke empat Kubur Yang Kelima Pohon Yang Ke Enam Berhala Semuanya Batil Enam Tolong Diingatkan Saya Enam Kita Awali Yang Pertama Jin Apa Ada Orang Itu Nyembat Jin Minta Sama Jin Pak Didik Minta Tolong Ayat Kurannya Dibantu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di Surat Nomor 6 Al-An'am Surat Al-An'am Surat Al-An'am Ayat 128 Menarik Ayat Ini Menarik Ayat Ini Karena Di Dalam Ayat Ini Jelas Tidak Ada Jin Itu Gratisan Tidak Ada Orang Itu Kalau Minta Sama Dukun Dukun Itu Berkolaborasi Yaitu Dengan Jin Pasti Jin Itu Ngasih Sarap Supaya Yang Diminta Si Dukun Ini Dikabulkan Jadi Tidak Ada Jin Itu Gratisan Buktinya Ayat Ini Kita Dengarkan Allah Berfirman Dan Biasanya Sarap Aneh Aneh Entah Itu Saratnya Yaitu Membeli Hewan Nanti Penyakitnya Ditransfer Ke Hewan Ada Juga Yang Saratnya Itu Supaya Permintaannya Si Dukun Tukan Tenung Ini Dikabulkan Oleh Si Jin Saratnya Nyalaneh Suruh Mengenjingi Al-Quran Ketika Buang Hajat Kakinya Harus Nginja Al-Quran Supaya Lancar Apa Yang Diminta Pasti Ngasih Sarat Anda Dengarkan Kata-katanya Jin Dia Berkata Kepada Allah Lihat Jin Kita Dengarkan Ini Surat Al-An'am Ayat 128 Allah Berfirman Dan Ingatlah Hari Di Waktu Allah Menghimpunkan Mereka Semuanya Dan Allah Berfirman Apa Kata Allah Ketika Semuanya Ditaruh Di Padang Maksar Manusia Dan Jin Semuanya Ditaruh Di Padang Maksar Apa Kata Allah Hai Golongan Jin Hai Golongan Jin Silahkan Sesungguhnya Kamu telah Banyak Menyesatkan Manusia Kalian Telah Banyak Menyesatkan Manusia Kata Allah Azza Wajalla Terus Apa Katanya Jin Lalu Berkatalah Kawan-kawan Mereka Dari Golongan Manusia Terus Stop Sampai Situ Dulu Di Antara Kalangan Manusia Ada Yang Berkata Nanti Di Hari Kiamat Jadi Allah Kan Berkata Hai Golongan Jin Kalian Telah Banyak Menyesatkan Manusia Manusianya Berkata Belani Jin Lihat Apa Katanya Manusia Lihat Mereka Berkata Silahkan Ya Rob Kami Sesungguhnya Sebagian Daripada Kami Telah Dapat Kesenangan Dari Sebagian Yang Lain Sesungguhnya Saya bacakan Terjemahan Lain Ya Rob Kami Kami Telah Saling Mendapatkan Kesenangan Dan Sekarang Waktu Yang telah Engkau Tentukan Buat Kami Telah Datang Jadi Katanya Manusia Jin Ini Telah Menguntungkan Saya Ya Allah Apa Yang Saya Minta Dituruti Sedangkan Allah Berkata Kepada Jin Kalian Telah Menyesatkan Manusia Jadi Masih Dibelani Sama Manusia Bayangkan Terus Lanjut Teruskan Kemudian Dan Kami Telah Sampai Kepada Waktu Yang Telah Engkau Tentukan Bagi Kami Allah Berfirman Silahkan Allah Berfirman Berhatikan Apa Kata Neraka Itulah Tempat Diam Kamu Terus Sedangkan Kamu Kekal Di Dalamnya Neraka Itulah Tempat Kamu Dan Kekal Di Dalamnya Kecuali Kecuali Kalau Allah Menendaki Yang Lain Sesungguh Sesungguh Rabmu Maha Bijaksana Lagi Maha Mengetahui Berarti Kalau Begitu Pak Ustadz Jin Itu Juga Masuk Neraka Iya Jin Juga Masuk Neraka Manusia Masuk Neraka Jin Masuk Neraka Mari Kita Dengarkan Kalau Jin Manusia Sama-sama Masuk Neraka Mereka Yang Suka Meminta Bantuan Kepada Jin Apapun Itu Entah Itu Namanya Tukang Tenung Paranormal Black Magic White Magic Dukun Wong Pinter Apapun Itu Sudah Namanya Termasuk Pesulap Tukang Sehir Semuanya Semuanya Nah Kita Dengarkan Ini Firman Allah Ta'ala Jin Masuk Neraka Juga Sama Seperti Manusia Allah Berfirman Mohon Maaf Allah Berfirman Yaitu Di Surat Al-A'raf Surat Nomor Tujuh Al-A'raf Ayat 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 179 Al-A'raf 179 Allah Ta'ala Berfirman Al-A'raf Ayat 179 Dan Sesungguhnya Kami Jadikan Isi Neraka Jahannam Kebanyakan Dari Jin Dan Manusia Kami Jadikan Isinya Neraka Itu Mayoritas Dari Kalangan Jin Dan Manusia Kenapa Mereka Masuk Neraka Mereka Mempunyai Hati Tetapi Tidak Dibergunakan Untuk Memahami Ayat Ayat Allah Dan Mereka Mempunyai Mata Tetapi Tidak Dibergunakannya Untuk Melihat Tanda Tanda Kekuasaan Allah Terakhir Dan Mereka Mempunyai Telinga Tetapi Dibergunakannya Untuk Mendengar Ayat Ayat Allah Apa Allah Berikan Perumpamaan Untuk Mereka Manusia Dan Jin Mereka Itu Sebagai Binatang Ternak Bahkan Mereka Lebih Sesat Lagi Mereka Itulah Mereka Itulah Orang-orang Yang Lalai Baik Bapak Ibu Sekalian Jelas Sekali Disini Bahwasannya Jin Juga Masuk Neraka Apa Jin Juga Masuk Surga Iya Jin Juga Masuk Surga Bisa Masuk Surga Mana Dalilnya Ada Di Quran Tak Kasih PR Nanti Dibaca Sendiri Jin Juga Masuk Surga Dalilnya Adalah Di Surat Yang Ke 46 Al-Aqof Surat 46 Itu Al-Aqof Ayatnya Ayatnya Ayat 29 Dan 31 29 Dan 31 Kalau Panjenengan Ingin Baca Lengkapnya Ya Tidak Apa 29 Sampai 32 Tapi Kalau Ingin Langsung Poinnya Ayat 29 Dan 31 Nanti Dibaca Sendiri Jin Juga Masuk Surga Mereka Juga Beriman Membaca Kitab Allah Baik Bapak Ibu Sekalian Rahimani Warah Rahimankum Allah Saya Lanjutkan Berarti Jin Ini Menyesatkan Manusia Iya Maka Tidak Boleh Orang Menjadikan Jin Sebagai Sesembahan Sesuatu Yang Diminta Coba Pak Didik Minta Tolong Praktiknya Itu Gimana Itu Coba Dibuka Surat Al-jin Surat Al-jin Surat 72 Betul Surat 72 Ayat Nomor 6 Surat 72 Ayat 6 Apa Betul Ada Orang Minta Kepada Jin Jin Itu Dijadikan Sesembahan Ayat 6 Allah Ta'ala Berfirman Silahkan Dan Dan Bawasannya Ada Beberapa Orang Laki-laki Di antara Manusia Yang Meminta Perlindungan Kepada Beberapa Laki-laki Di antara Jin Ada Beberapa Laki-laki Di antara Kalangan Manusia Meminta Perlindungan Perlindungan Itu Kepada Allah Mintanya Sehingga Kalau ada Orang Menyembele Sesaji Menyembele Meskipun Dia Menyebut Nama Allah Tapi Diperuntukkan Untuk Penguasa Alam Maka Ini berarti Dia minta Perlindungan Seperti itu Termasuk Sedekah Bumi Menyerahkan Hasil Panennya Yaitu Untuk Dikirim Ke lautan Atau Ke kawah Gunung Merapi Atau Ke Mana kawah Bromo Dan seterusnya Dia minta Perlindungan Dari Jin Ternyata Jin itu Maka Jin-jin itu Menambah Bagi mereka Dosa Dan Kesalahan Kesalahan Nambah Kesesatan Bukan Nambah Baik Nambah Kesesatan Bapak Ibu Mohon maaf Harus Saya Sampaikan Mumpung Ketemu Ini Yang Namanya Praktek Perdukunan Di negeri Kita Ini Luar Biasa Luar Biasa Dan Semuanya Berkolaborasi Dengan Jin Bapak Ibu Sekalian Bapak Ibu Maaf Ini Dulu Di zaman Nabi Dulu Di zaman Nabi Mereka Ketika Melancarkan Yaitu Ramalannya Peramal Dan seterusnya Itu Sampai-sampai Kata Aisyah Radiyallahu Anuma Wahai Rasulullah Kadang-kadang Dukun itu Kalau meramal Ada benarnya Ada juga Yang cocok Pas tepak Ada Apa Katanya Nabi Benar Ramalan Yang benar Itu Hasil Jin Menangkap Berita Ho'ib Dari langit Dia berhasil Menangkap Satu berita Ho'ib Disampaikan Kepada Tukang tenung Si dukun Ini Lalu si dukun Ini Mengemas Menjadi Seratus Berita Jin Menangkap Satu Berita Tetapi Dikemas Oleh si dukun Seratus Berita Saya mau Tanya Mana Lebih canggih Berarti Yang lebih Canggih Dukun Apa Jin Makanya Dukun Itu Kalau ngomong Kan banyak Sampean Bakal Begini Terus Sampean Bakal Begini Sampean Nanti Bakal Begini Di antara Yang dia Ucapkan Pasti Ada yang Kena Itulah Hasil Pangkapan Berita Nanti Tak tunjukkan Yang sekarang Bagaimana Dimana Itu Dalainya Kok Aisyah Berkata Ada di antara Mereka Kalau ngomong Itu pas Cocok Coba Dibuka Sahih Muslim Sahih Muslim Nomernya 2085 Sahih Muslim 2085 Bapak Ibu Kita Dengarkan 2085 Ada ya Silahkan Kita Dengarkan Ini Dari Aisyah Ia berkata Silahkan Aku Pernah Bercerita Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Apa Kata Aisyah Radiyallahu Anhumah Bahwa Para Tukang Tenung Berkata Begini Dan Begitu Terus Kami Lihat Kenyataannya Memang Benar Katanya Aisyah Kenyataannya Memang Cocok Wahai Rasulullah Terus Lanjut Sabda Nabi Sallallahu Sallam Kata-kata Yang Benar Itu Tertangkap Oleh Sebangsa Jin Terus Lalu Dibisikannya Ketelinga Tukang Tenung Dan Ditambah Tambahnya Dengan Seratus Dusta Nah Sama Sidukun Ditambah Jadi Seratus Dusta Salah Satu Ada yang Pas Ya Dan Mendatangnya Orang Seperti Ini 40 hari Solat Kita Tidak Diterima Coba 2088 2088 Dari Sofia Ya Kalau Tidak Salah Betul Silahkan Dari Sofia Radiyallahu Anha Dari Sebagian Para Istri Nabi Salah Salam Apa Kata Belia Radiyallahu Anha Dari Nabi Salah Salam Belia Bersabda Apa Isi Sabdanya Siapa Mendatangi Tukang Tenung Man Ataka Hinan Fasa Alahu An Syai'in Lam Tuk Ballahu Salatun Arba'ina Yauman Silahkan Lalu Dia Menanyakan Sesuatu Kepada Tukang Tenung Itu Dia Tanya Meskipun Dia Tidak Yakin Sekedar Tanya Maka Tidak Diterima Allah Salatnya Selama 40 Malam 40 Hari Tidak Diterima Salat Salat Fardu Sama Salat Sunnah Tidak Diterima Tidak Diterima Oleh Allah Azza Wajallah Ustaz Kalau Tobat Berjanji Tidak Diulangi Apakah Yang 40 Hari Itu Salat 5 Waktu Ini Kali 40 Hari Belum Kobliya Badiyah Belum 40 Hari Itu Dia Lakukan Itu Ilang Kalau Tobat Apakah Dikembalikan Katanya Ulama Enggak Selesai Ilang Ilang Terus Makanya Dikejar Banyak Salat Sunnah Sekali Datang Kedukun Jangankan Begitu Sudah Sekarang Kan Banyak Tipe Dukun Itu Anujum Ramalan Bintang Nanti Baca Koran Baca Majalah Sagittarius Judohnya Bagaimana Rezekinya Itu Panjenen Baca Panjenen Cocokkan Sama Tanggal Lahir Ternyata Dalam Hati Panjenen Kok Cocok 40 Hari Sholat Diterima Selesai Jangan Dibaca Gemini Scorpio Leo Virgo Loh Ustadz Kok Apa Dikasih Tahu Tahu Jodoh 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 Dan Seterusnya Kita Datang Tok Tanya Meskipun Tidak Yakin 40 Hari Sholat Tidak Terima Kecuali Kita Mendatanginya Untuk Ngetes Kebohongannya Boleh Dan Itu pun Tidak Boleh Sendirian Harus Saksikan Orang Banyak Untuk Nguji Kebohongannya Kan Ada Orang Itu Tipe Dukun Sok Tahu Urusan Goib Merusak Durungi Wira Apa? Win Winoro Winara Werusak Durungi Winara Tahu Sebelum Terjadi Sok Tahu Ilmu Goib Nasibnya Orang Kedepan Bagaimana Tes Bagaimana Itu Untuk Membongkar Kedoknya Kebohongannya Boleh Saya lanjutkan Cerita Tadi Berarti Kalau Gitu Dukun Berkolaborasi Sama Jen Dan Jen Mencuri Berita Goib Dari Langit Bapak Ibu Sekalian Maaf Ini Harus Saya Sampaikan Allah Subhanahu Atala Berfirman Coba Dibuka Surat Tabarok Surat Tabarok Itu Surat Nomor 67 Saya Yakin Bapak Ibu Sering Baca Terutama Kalau Malam Hari Mau Tidur Itu Mesti Baca Surat Tabarok Karena Surat Tabarok Ini Surat Penyelamat Adab Kubur Surat Penyelamat Adab Kubur Orang Itu Kalau Rutin Baca Tabarok Apalagi Apal 30 Ayat Bapak Ibu Tabarok Maka Terhindar Dari Adab Kubur Bahkan Dijuluki Tabarok Ini Surat Al-Munjiya Surat Penyelamat Penyelamat Dari Adab Kubur Munjiya Nama Lainnya Bapak Ibu Di Ayat Nomor 5 Tabarok Ayat 5 Mari Kita Dengarkan Tabarok Ayat 5 Surat Al-Muluk Ayat 5 Allah Ta'ala Berfirma Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang Stop Fungsi bintang Allah menciptakan bintang Panjangan keluar masjid Lihat bintang di langit Ya Apa fungsinya Satu Penghias langit Langit itu nampak indah Dengan bintang Lihat kalau keluar rumah Ya Allah Banyak bintang Apalagi kalau di sebuah tanah lapang Atau dataran tinggi Pegunungan Masya Allah Indah langit itu Saya teruskan dikit ini Yang nomor 2 Nomor 2 Fungsinya Bintang itu apa Lanjut Dan kami jadikan bintang-bintang Bintang itu Alat-alat Pelempar syaiton Bintang itu Kami ciptakan Sebagai alat Pelempar syaiton Makanya Panjangan jangan kaget Suatu saat Panjangan pernah melihat Ada bintang Melesat Nah Itu malekat-malekat Yaitu Membidik syaiton-syaiton Yang mencuri Dengar Pak, bu Di zaman nabi Maka mereka Jen itu Mencuri Berita Dilempari oleh Panah-panah api Bintang-bintang Itu fungsi bintang Fungsi bintang yang nomor 3 Di surat yang lain Surat Al-An'am Yaitu sebagai kompas Penunjuk arah Di Darapan dan di lautan Penunjuk arah Qiblat Itu termasuk Bintang Bapak-Ibu sekalian Saya lanjutkan Ternyata Sekarang Sekarang Jinnya ngaku Sekarang Jinnya ngaku Apa pengakuannya Jin Saya akan Sampaikan setelah Kumandang Adan Isya Kita dengarkan Wasallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Tafadhal A-a-a-am A-a-a-am Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Berkiaika, Guska, Habibka, Ustazka, siapapun. Maka kenapa kita dengarkan pengakuannya jin. Sekarang ini bagaimana? Surat Al-Jin ayat 8 dan 9. Surat Al-Jin ayat 8 dan ayat 9. Allah Ta'ala berfirman. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Sesungguhnya kami jin, maksudnya, telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Lanjut intinya Pak Didi ayat 9. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Lihat kata-kata jin, sesungguhnya kami dahulu, jin berkata, kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Sekarang kami gak bisa, karena penuh dengan pengintai-pengintai. Jadi kalau ada sekarang model dukun meramal, itu murni dari dukunnya. Murni sudah. Jin sudah gak mampu untuk mencuri berita, goib dari langit. Bapak-Ibu sekalian, sehingga gak usah dipercaya, yaitu omongan mereka. Kenapa? Karena ini adalah dusta. Orang yang mengaku sok tahu ilmu, goib. Padahal yang tahu masalah goib ini hanyalah Allah Azza wa Jalla. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ini yang pertama. Meminta jin atau menjadikan jin sebagai sesembahan. Yang kedua adalah, yaitu menyembah Nabi. Sesembahan, yaitu ada di antara manusia yang menjadikan Nabi sebagai sesembahan. Mana dalilnya? Dalilnya di dalam surat Al-Ma'idah, ayat 116. Kisah tentang Isa benar Mariam, Isa putranya Mariam. Ya, alaihi salam. Kita dengarkan surat nomor 5, Al-Ma'idah, ayatnya 116. Ya. Allah Ta'ala. Dan ingatlah, ketika Allah berfirman. Wahai Isa putra Mariam. Wahai Isa putra Mariam. Silahkan. Adakah kamu mengatakan kepada manusia? Jadikanlah aku dan ibuku dua orang ilah selain Allah. Duh, bayangkan. Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Isa alaihi salam. Apa kata Allah? Hai Isa. Apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang? Jadikan aku dan ibuku Mariam sebagai dua Tuhan selain Allah. Apa kamu yang nyuruh? Mestinya ayat ini dikopi, diberikan kepada mereka. Kamu yang nyuruh. Jadikan aku ini Tuhan. Tuhan Bapak. Tuhan dan seterusnya. Dan ibuku juga Tuhan. Selain Allah. Kamu yang menyuruh. Kita dengarkan apa jawaban Isa alaihi salam. Lanjut. Isa menjawab. Mestinya di fotokopi ayat ini. Nabi Isa alaihi salam menjawab. Silahkan. Maha suci engkau. Tidak patut lanjut. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Terus. Jika aku pernah mengatakan. Maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Baik. Andai kata aku katakan. Engkau pasti tahu ya Allah. Lanjutkan. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang goib. Nah. Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan kepada kita. Ternyata masih ada juga. Yaitu mereka-mereka. Yang melakukan persembahan kepada Nabi. Menjadikan Nabi itu sampai tingkat mengkultuskan. Mengkultuskan Nabi. Sampai pada taraf ketuhanan. Uluhia. Nah ini seperti orang-orang Nasrani. Padahal ajarannya Nabi Isa itu Bapak Ibu sekalian. Adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi. Ini menunjukkan kepada kita. Bahwasannya ada sebagian manusia yang menjadikan para Nabi itu sebagai sesembahan. Sedikit aja Bapak Ibu saya tambahkan. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi pagi. Kajian di perumahan Puri Indah. Bahwasannya Bapak Ibu ajarannya Nabi Isa ini. Alaihissalam itu pusatnya di negeri Syam. Pusatnya di negeri Syam. Pusatnya di negeri Syam. Perhatikan Bapak Ibu. Antara. Antara Nabi Isa. Alaihissalam. Dengan Nabi Muhammad SAW. Isa dengan Nabi Muhammad. 500 tahun. 500 tahun. Mohon maaf ya. Perhatikan ini. 500 tahun. Sedangkan antara Nabi kita. Dengan kita. Sekarang. Itu 14 abad. Betul ya. Nabi wafat 11 hijriah. Anggap. Kalau memang disepakati Nabi itu lahir 571 Masei. Tahun gajah. Maka berarti. Maka berarti. Isa ke Rasulullah. Itu 500 tahun. Sedangkan Rasulullah dengan kita. Itu 14 abad. Saya mau tanya. Mana lebih lama. Mana waktunya lebih lama. Isa ke Rasulullah. Atau Rasulullah dengan kita. Rasulullah dengan kita. Ternyata kita untuk belajar Islam. Mudah atau susah? Mudah. Quran ada di tengah-tengah kita. Hadis-hadis Nabi beredar di tengah-tengah kita. Sehingga saya mengatakan demikian ini adalah. Untuk membantah. Untuk membantah. Sebagian orang yang mengatakan bahwasannya. Ayah dan ibunya Rasulullah SAW itu adalah. Penghuni surga. Karena dia berada di zaman fatrah. Zaman yang tidak ada Nabi diutus. Sehingga dimaafkan dosa-dosanya. Lu gak bisa. Orang Mekah itu kalau berdagang kesam. Sehingga sangat memungkinkan mereka menerima dakwanya. Nabi Isa AS. Apa dakwanya Nabi Isa? Mentauhidkan Allah. Sedangkan kita tahu. Di zaman Rasul. Rasul belum diutus. Rasul belum diutus. Belum diutus. Ada seseorang yang namanya Warokob bin Nawfal. Warokob bin Nawfal. Siapa itu? Bukan pamannya Khadijah. Seringkali kita dengarkan itu. Warokob itu pamannya Khadijah. Salah. Warokob itu misanannya Khadijah. Anak pamannya Khadijah. Warokob Nasrani. Tapi dia tidak melakukan sirik. Nasrani yang mengikuti agamanya Isa. Mentauhidkan Allah. Dan dia tidak menjadikan Isa sebagai Tuhan. Sampai-sampai Rasul mengatakan. Warokob. Aku melihat Warokob mendapat satu atau dua surga. Maka Nabi juga mengatakan. Jangan mencelah Warokob. Karena aku melihat Warokob mendapatkan satu atau dua surga. Warokob hidup di zaman Rasul belum diutus. Berarti zaman Fitrah. Fatrah. Masuk surga. Tapi ada orang di zaman itu namanya Amr bin Luhai. Yang memasukkan sesajen pertama ke kota Mekah. Sembelian. Sesajen. Yaitu masuk ke kota Mekah. Amr bin Luhai. Itu difonis oleh Nabi Neraka. Bahkan Allah yang memberitahukan. Ada dalam hadis Bukhari. Berarti kalau begitu mereka menolak. Ayah ibunya Rasul itu masuk surga. Sedangkan Nabi sendiri yang mengatakan. Orang tua Nabi berada di neraka. Maka dalam hal ini adalah. Mereka telah memaksakan sesuatu. Yang menyelisih hadis Nabi. Bapak Ibu. Tentunya saya dan anda semua senang. Kalau orang tua Nabi itu di surga. Siapa yang gak senang? Terus apa kepentingan saya mengatakan ini? Tentunya kita bangga. Senang. Bersyukur. Orang tua Nabi masuk Islam. Dan yaitu masuk surga. Berada di surga. Siapa yang gak senang? Apa beratnya saya mengatakan itu? Masalahnya kita belajar agama. Ini bukan main perasaan. Main dalil. Soalnya. Rasul sendiri yang mengatakan. Ayahku di neraka. Sedangkan. Oh ibuku Aminah. Aku mintakan ampun. Ditolak oleh Allah. Selesai. Kita imani apa adanya. Jadi jangan main perasaan. Bahwasannya. Enggak. Itu hidup. Enggak bisa. Warokwa hidup di zaman fatrah. Tapi masih mengikuti ajarannya Isa. Sehingga pada waktu itu orang-orang Mekah. Mereka masih mengenal ajarannya Isa. Tetapi mereka gak mau mentauhidkan Allah. Mereka tetap menyembah berhala. Menjadikan patung sebagai media wasilah. Padahal mereka kalau datang ke negeri Sam. Pusatnya Nasrani ajaran Isa di negeri Sam. Mereka tahu ajarannya Isa. Tapi mereka tidak mau mentauhidkan Allah. Selesai. Kafir. Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu. Ini menunjukkan kepada kita. Bahwasannya ada orang itu yang menjadikan Nabi sebagai sesembahan. Saya cukupkan sampai di sini. Maka masih kurang berapa tadi ya. Ada yang menjadikan matahari dan bulan ya. Matahari, bulan. Terus kemudian apa? Kubur, pohon, sama berhala. Insya Allah di lain kesempatan. Insya Allah. Ada yang mau bertanya? Ada ya. Satu, satu. Satu, terakhir. Satu dan terakhir. Nah. Ya. Jadi semua Nabi dan Rasul ajarannya sama. Mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Bahkan, bahkan Nabi SAW pernah mengatakan. Andai kata di zamanku ada Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu kan ada lima, Bapak Ibu ya. Yaitu kita singkat. Yaitu Minim. M-I-N-I-M. Minim. Yang satu M. Muhammad SAW. Ini Rasul Ulul Azmi ini. Yang satunya I. Ibrahim AS. N-nya Nabi Noah AS. I-Nya lagi adalah Isa AS. M-nya lagi terakhir Musa AS. Atau kalau mau diakhirkan Nabi Muhammad yang terakhir. Katanya Rasulullah. Andai kata Rasul Ulul Azmi ada di zamanku. Berarti kalau begitu ucapannya Nabi Rasul Ulul Azmi di zamanku. Sisa empat. Andai kata Ibrahim. Nuh. Isa. Musa. Empat-empatnya hidup di zaman Rasulullah. Mereka wajib tunduk dengan syariat yang aku bawa. Wajib untuk mendatangiku dan tunduk dengan apa yang aku bawa. Makanya. Masya Allah pertanyaan anda bagus. Kenapa? Karena mancing pertanyaan berikutnya. Sebab ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan. Nabi Khedir itu sudah wafat atau masih hidup. Jawabannya adalah sudah wafat. Sudah wafat. Wafatnya sejak zaman Rasul itu sudah wafat. Sebab katanya para alim ulama. Andai kata Khedir itu masih hidup. Kenapa dia bersembunyi. Tidak datang kepada Rasulullah. Ngapain mumpat. Sedangkan Nabi mengatakan. Andai kata ada Rasul Ulul Azmi. Mereka harus datang kepadaku. Dan mengikuti ajaran yang aku bawa. Kenapa kalau Khedir itu masih hidup. Tidak datang kepada Rasulullah. Berarti Khedir sudah wafat. Bapak ibu sekalian. Tetapi masih banyak pemahaman di luar sana. Katanya Khedir itu masih berjalan. Dan seterusnya. Macam-macam. Yang ini adalah pemahaman yang tidak benar. Bapak ibu. Wallahu'alam abisau. Begitu pak ya. Dan mikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri. Wa salallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.